Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Wah punan berharap kalian hari ini selalu sehat dan tetap semangat Oke anak-anak pada pertemuan kali ini kita masih akan belajar matematika Jika pada minggu kemarin kita sudah belajar bersama tentang volume bangun ruang Maka hari ini kita akan belajar apa ya? Ya bagus sekali hari ini kita akan belajar luas permukaan bangun ruang Anak-anak mari kita ikuti pembelajaran kali ini dengan penuh konsentrasi Kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini adalah Menjelaskan bangun ruang kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola Serta bangun ruang gabungannya Serta luas permukaan dan volume bangun ruang kubus dan balok Indikator pada pembelajaran kita hari ini adalah Menghitung luas permukaan bangun ruang kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola Yang kedua menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola Dan yang terakhir adalah memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola Tujuan dari pembelajaran kita adalah Yang pertama melalui pemahaman soal kalian dapat menghitung luas permukaan bangun ruang kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola dengan benar Dan yang kedua adalah melalui mengamati gambar kalian dapat menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola dengan benar Dan yang ketiga adalah melalui memahami soal cerita kalian dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang kubus, balok, prisma, limas, tabung, kerucut, dan bola dengan benar Nah anak-anak kita masuk pada materi Yakni luas permukaan bangun ruang Sebelum kita masuk pada materi Yuk awali kegiatan belajar kita dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Luas permukaan dari sebuah benda padat adalah Sebuah ukuran dari jumlah luas yang ditempati permukaan objek Definisi sistematis dari luas permukaan Di hadapan permukaan yang melengkung jauh lebih terlibat Daripada definisi dari panjang busur dari kurva-kurva satu dimensi atau dari luas permukaan untuk polihedra Polihedra yaitu objek dengan permukaan poligonal datar Untuk yang luas permukaan adalah jumlah dari luas-luas permukaannya Permukaan halus seperti sebuah bola Luas permukaan ditugaskan menggunakan representasi mereka sebagai permukaan parametrik Anak-anak Kita awali dengan bangun yang pertama Yakni kubus Permukaan kubus ialah sebuah jumlah luas yang seluruh sisinya dan bidang pada ruang tersebut Serta memiliki enam sisi dan dapat dihitung dengan menghitung seluruh sisinya Luas permukaan kubus dapat dituliskan sebagai berikut L sama dengan enam kali rusuk kali rusuk Atau bisa juga enam kali S pangkat dua Sedangkan keliling permukaan kubus dapat dituliskan dengan K sama dengan dua belas dikali rusuk Atau bisa juga dituliskan dua belas dikali sisi Contoh soal Silakan anak-anak perhatikan contoh soal berikut ini Ada sebuah permukaan kubus yang memiliki panjang sisi yakni 10 cm Maka hitunglah luas permukaan kubus tersebut Anak-anak silakan Kalian menuliskan diketawi Apa yang diketawi? Ya, yang diketawi adalah sisinya atau rusuknya Yakni 10 cm Kemudian yang ditanyakan adalah luas permukaan Maka silakan anak-anak menjawab Bunana ingatkan sekali lagi Jika kalian mengerjakan atau menyelesaikan soal matematika Yang ada rumusnya Maka anak-anak harus selalu menuliskan rumusnya tersebut Yakni L sama dengan enam kali S pangkat dua Maka enam dikali sepuluh dikali sepuluh Berapakah hasilnya anak-anak? Ya, tepat sekali Hasilnya adalah 600 cm persegi Maka luas permukaan kubus tersebut adalah 600 cm persegi Wah, mudah sekali kan anak-anak? Jika ada rumusnya Kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu Kemudian di bawah rumus itu Kita tinggal menuliskan angka-angkanya Setelah itu Kita hitung dengan teliti dan cermat Supaya jawaban kita tepat Selanjutnya adalah Balok Luas permukaan balok ialah Luas keseluruhan dari permukaan ataupun bidang sisi pada balok Balok mempunyai enam buah sisi Sisi atas, kanan, bawah, kiri, depan, dan sisi belakang Apabila sisi balok kita gambarkan mendatar Maka akan terbentuk sebuah jaring-jaring balok Luas dari jaring balok itulah yang disebut sebagai luas permukaan balok Nah, anak-anak Rumus luas permukaan balok adalah Dua kali panjang kali lebar ditambah Panjang kali tinggi ditambah Lebar kali tinggi Atau kita bisa menghafalnya dengan Dua kali PL PT LT Sekali lagi Dua kali PL PT LT Perhatikan contoh soal berikut ini Apabila sebuah balok mempunyai volume 480 cm3 Dengan panjang dan lebar adalah 20 cm dan 8 cm Jadi berapakah tinggi balok tersebut Dan berapakah jumlah luas permukaannya Nah, anak-anak pada soal ini Kita harus mengerjakan dua kali Yang pertama Kita harus mencari tinggi balok terlebih dahulu Dengan volume yang sudah diketahui Dan yang kedua Kita akan menghitung luas permukaannya Baik Kita tuliskan dulu Diketahui volume 480 cm3 Panjangnya 20 cm Dan lebarnya adalah 8 cm Kita hitung tinggi balok terlebih dahulu Dengan cara menuliskan Rumus volume balok Panjang kali lebar kali tinggi Kita tuliskan volume 480 x 20 x 8 Sekali lagi 480 sama dengan panjangnya 20 x lebarnya 8 480 sama dengan 160 x T Maka kita cari T Di balik ya anak-anak Kita pindah ruas Perkalian diubah menjadi Pembagian Maka 480 dibagi 160 Maka T ketemu 3 Maka tinggi balok tersebut adalah 3 Baru langkah yang kedua Adalah menghitung luas permukaan balok Kita tuliskan rumusnya 2 x panjang x lebar Ditambah panjang x tinggi Ditambah lebar x tinggi Kita masukkan angkanya 2 x 20 x 8 Ditambah 20 x 3 Ditambah 8 x 3 Maka 2 x 160 Ditambah 60 Ditambah 24 Dan hasilnya adalah 2 x 244 Anak-anak Jangan lupa Karena di dalam kurung Angka-angka yang di dalam kurung Kita harus mengerjakannya terlebih dahulu Begitu ya Maka hasilnya adalah 488 cm persegi Luas permukaan balok tersebut Adalah 488 cm persegi Bangun yang ketiga adalah Prisma segitiga Anak-anak Nah Luas prisma segitiga Adalah suatu bangun ruang Yang mempunyai alas Dan mempunyai tutup atas Yang sama besar Atau Kongruen Membentuk segitiga Pada sisi tegak Atau sisi bagian samping Memiliki bentuk persegi panjang Secara umum Rumus luas permukaan prisma adalah Dua kali luas alas ditambah Dua kali luas seluruh bidang tegak Keliling alas tinggi prisma Anak-anak silakan perhatikan contoh soal berikut ini Sebuah prisma segitiga Sebuah prisma segitiga mempunyai tinggi 20 cm Panjang bidang alasnya 10 cm Dan tinggi bidang alasnya 20 cm Tentukanlah luas permukaannya Seperti biasanya Diketahui A Atau alasnya 10 cm Dan T Tingginya 12 cm Serta tinggi prisma 20 cm Yang ditanyakan adalah Berapa luas permukaan prisma segitiga Maka Dijawab Jangan lupa Anak-anak menuliskan rumus terlebih dahulu Luas permukaan prisma segitiga adalah Dua kali luas alas ditambah Tiga kali luas salah satu bidang tegaknya Salah satu bidang tegaknya Ingat kan anak-anak Salah satu bidang tegaknya Oke Maka Dua kali setengah kali alas kali tinggi Rumus luas alasnya yang berbentuk segitiga Dua kali setengah kali sepuluh kali dua belas Ditambah Tiga kali dua puluh kali sepuluh Kenapa? Karena Nah Tiga kali luas salah satu bidang tegak Bidang tegaknya berbentuk apa? Ya persegi panjang Ya persegi panjang Maka luas persegi panjang adalah panjang kali lebar Maka dua puluh dikali sepuluh Dikalikan anak-anak Maka untuk dua kali luas alasnya ketemu 120 dan untuk tiga kali luas salah satu sisi bidang tegaknya ketemu 600 Maka totalnya adalah 720 cm persegi Jadi luas permukaan prisma segitiga tersebut adalah 720 cm persegi Selanjutnya anak-anak Bangun limas segitiga dan segitiga Kita jadikan satu ya Luas permukaan limas segitiga adalah Suatu luas keseluruhan limas segitiga yang direbahkan Yang hasilnya merupakan jaring-jaring limas segitiga Luas jaring-jaring limas inilah yang merupakan luas permukaan limas Untuk menghitung luas permukaan limas segitiga tergantung dari bentuk alasnya Jika alasnya berbentuk segi empat Maka kita sesuaikan dengan rumus alasnya Begitu ya anak-anak Rumus luas permukaan limas segitiga Luas alas ditambah N kali luas segitiga sisi tegak Atau jika kita jabarkan adalah Setengah kali alas kali tinggi Karena luas alas adalah alasnya berbentuk segitiga Dan tiga kali Karena ada sisi tegaknya jumlahnya tiga Maka tiga kali Bagaimana rumus luas segitiganya? Ya Rumus luas segitiganya adalah setengah dikali alas sisi tegak Dikali tinggi sisi tegak Nah selanjutnya lima segi empat Merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh alas berbentuk segitiga Dan sisi tegaknya tetap berbentuk segitiga Rumusnya adalah luas alas ditambah N kali luas segitiga sisi tegak Karena ini adalah lima segi empat Maka luas alasnya adalah panjang kali lebar Dan sisi tegaknya tetap berbentuk segitiga Maka empat kali Karena lima segi empat Empat kali luas segitiga sisi tegak Setengah dikali alas sisi tegak Dikali tinggi sisi tegak Jadi anak-anak antara lima segitiga dan lima segi empat Yang membedakan adalah alasnya Jika lima segitiga luas alas kita pakai setengah alas kali tinggi Jika lima segi empat Luas alasnya kita pakai panjang kali lebar Dan N-nya kita ubah dengan angka empat Begitu ya anak-anak Anak-anak contoh soal limas Limas segi empat mempunyai alas berbentuk persegi Dengan panjang sisinya 10 cm Berapakah luas permukaan limas jika panjang rusuk tegaknya adalah 13 cm Nah anak-anak berikut adalah gambarnya Gambar limas segi empat Alasnya ABCD Memiliki berbentuk persegi Dengan panjang sisinya adalah 10 cm Dan panjang rusuknya Rusuk tegaknya ini adalah 13 cm Nah kita tuliskan diketahui Sisinya 10 cm Sisi tegaknya 13 cm Tinggi limasnya adalah 15 cm Nah kemudian ditanya Berapakah luas permukaan limas Nah kita cari tinggi segi tiga sisi tegaknya dulu anak-anak Ya dengan menggunakan rumus Pitagoras Masih ingat kan rumus Pitagoras? Oke Di rumus Pitagoras berlaku Tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat Sekali lagi Tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat Kita masukkan sisi miringnya Nah disini adalah sisi tegak Ya atau sisi miring boleh 13 kuadrat dikurangi alasnya anak-anak Nah disini kan 10 Ya Maka dibagi 2 Yakni 5 kuadrat Maka menjadi 13 kuadrat sama dengan 169 Dikurangi 5 kuadrat yakni 25 Maka menjadi akar dari 144 Berapakah akar dari 144? Ya benar sekali Akar dari 144 adalah 12 Nah sekarang 5 Tadi bunana sudah menjelaskan Disini diketahui tidak ada angka 5 Yang diketahui 10 Namun alasnya disini anak-anak 10 itu kita bagi 2 Ya jadi 10 dibagi 2 ketemu 5 Nah 5 ini adalah alas dari segitiganya Kita masukkan kepada luas alas Luas alasnya sisi kali sisi yakni 10 kali 10 100 Kemudian kita masukkan pada luas segitiga sisi tegaknya anak-anak Rumusnya setengah dikali alas dikali tinggi Setengah dikali 10 dikali 12 Nah dari mana 12 nya? Ini tinggi yang tadi itu Gitu ya Maka 5 dikali 12 Hasilnya adalah 60 Selanjutnya kita masukkan pada rumus luas permukaan limas Sisi kali sisi ditambah 4 kali setengah kali alas sisi tegak kali tinggi sisi tegak Kita disini menggunakan sisi kali sisi Karena soalnya disini adalah 5 segitiganya 4 10 kali 10 ditambah 4 kali setengah kali 10 kali 12 100 ditambah 4 kali 40 100 ditambah 240 Maka hasilnya adalah 340 cm persegi Jadi luas permukaan limas segitiga 4 tersebut adalah 340 cm persegi Bangun yang kelima adalah kerucut anak-anak Luas permukaan kerucut dapat dihitung dengan cara menambahkan luas alas dengan luas selimut Selimut kerucut adalah bagian sisi permukaan tegak dan melengkung Cara mencari luas permukaan kerucut yaitu dengan menambahkan luas alas dengan luas selimut Luas permukaan kerucut sama dengan luas alas ditambah luas selimut Atau bisa kita jabarkan Luas alasnya karena berbentuk lingkaran maka ditulis pi kali R kuadrat Dan luas selimutnya adalah pi kali R kali S Maka rumus luas permukaan kerucut adalah pi kali R di kali R tambah S Luas alas kerucut memiliki bentuk lingkaran Sehingga bisa dihitung dengan rumus luas pi kali R kuadrat Luas selimut kerucut dapat dihitung dengan pi kali R kali S Di mana S adalah panjang garis pelukis kerucut Nah anak-anak supaya tahu ya mana sih garis pelukis itu Ya Berikut adalah gambar garis pelukis Sudah paham kan anak-anak? Bagus Contoh soal Berapakah luas permukaan kerucut yang mempunyai diameter 14 dan garis pelukisnya adalah 15 cm Jari-jari R yaitu 14 dibagi 2 yakni 7 cm Garis pelukisnya atau S-nya yaitu 15 cm Kita tuliskan rumusnya terlebih dahulu anak-anak Yakni pi kali R kali R tambah S Maka 22 per 7 dikali 7 dikali 7 tambah 15 Kita coret 7 dengan 7 habis Sisanya adalah 7 dikali 7 tambah 15 adalah 22 Maka 22 dikali 22 Hasilnya adalah 484 cm persegi Selanjutnya adalah bangun ruang tabung anak-anak Luas permukaan tabung adalah Bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk lingkaran Dengan ukuran yang sama dan diselimuti persegi panjang Rumus luas permukaan tabung yakni luas alas ditambah luas selimut Dimana luas alas dapat kita tulis pi kali D Dan luas selimutnya adalah 2 pi R kali T Maka dapat kita tuliskan rumus luas permukaan tabung adalah 2 dikali pi dikali R dikali R tambah T Rumus luas permukaan tanpa tutup Jika tadi luas permukaan tabung keseluruhan ada angka 2 nya Namun jika ini tanpa tutup Atau bisa juga jika tanpa alas Maka rumusnya adalah luas alas ditambah luas selimut Yakni pi R kuadrat ditambah 2 pi R kali T Atau kita bisa menuliskannya Pi R dikali R tambah 2 tambah T Silakan perhatikan contoh soal berikut ini Karya adalah seorang pengrajin panci aluminium Karya mendapatkan pesanan sebuah panci besar dari seorang pelanggan Jika pelanggan menginginkan panci itu mempunyai ukuran berdiameter 14 dan tinggi 18 Maka luas bahan atau luas aluminium yang diperlukan untuk membuat panci adalah berapa Anak-anak selalu diketahui diameternya 14 Jari-jarinya 7 dan tingginya adalah 18 cm Yang ditanyakan luas permukaan panci Maka dijawab Silakan sampean menuliskan rumusnya anak-anak 2 dikali PR dikali R tambah T Tinggal masukkan angkanya 2 dikali 3,14 dikali 7 dikali 7 tambah 18 Hasilnya adalah 43,96 dikali 7 tambah 18 25 Hasilnya 1099 cm persegi Maka bahan yang diperlukan untuk membuat panci tersebut adalah 1099 cm persegi Nah, bangun yang terakhir anak-anak Yakni bola Luas permukaan bola ialah sebuah luasan bidang yang membentuk permukaan bola Dan dapat disebut juga kulit bola atau selimut bola Rumus luas permukaan bola adalah 4 dikali P dikali R tangkat 2 Di mana L adalah luas permukaan bola P seperti biasa kita gunakan 22 per 7 atau 3,14 Dan jari-jarinya adalah R Kita lihat soal berikut ini Ada sebuah permukaan bola yang memiliki jari-jari 14 Maka hitunglah luas permukaan bola tersebut Diketahui jari-jarinya 14 Maka yang ditanyakan adalah luas permukaan Silakan kalian tuliskan rumus luas permukaan bola 4 dikali P dikali R tangkat 2 4 dikali 22 per 7 dikali 14 kuadrat 7 dengan 14 kita coret ya 7 dibagi 71, 14 dibagi 7, 2 Maka tinggal 4 kali 22, 88 Kemudian 2 dikali 14, 28 Maka 88 dikali 28 Hasilnya adalah 2464 cm persegi Maka luas permukaan bola itu adalah 2464 cm persegi Nah jika tadi kita sudah belajar bersama menghitung luas permukaan Maka selanjutnya kita akan belajar memecahkan soal luas permukaan gabungan bangun ruang Menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang sama dengan menghitung volume gabungan bangun ruang anak-anak Gabungan bangun ruang adalah gabungan atau himpitan beberapa bangun ruang Misalkan balok berhimpit dengan limas dan lain sebagainya Yuk kita lihat soal berikut ini Melly dan Siti akan membuat kerajinan dari flanel Diameter ice cream tersebut 7 cm Panjang garis tepi corn 15 cm Berapa cm persegikah kain flanel yang dibutuhkan Nah seperti ini anak-anak kerajinan Melly dan Siti Membuat ice cream dari flanel Dengan diameter 7 cm Dan panjang garis tepi corn 15 cm Oke Diketahui panjang diameter ice creamnya 7 cm Diameter bolanya dan kerucutnya 7 cm juga Kenapa? Karena ice cream itu terdiri dari 2 bangun ruang Bangun ruang apa anak-anak? Ya bagus sekali Setengah bola dan kerucut Oke kita kembali Jari-jari bola dan kerucut 3,5 cm Panjang garis pelukisnya atau S-nya adalah 15 cm Yang ditanyakan adalah luas kain flanel yang dibutuhkan Maka kita jawab Luas permukaan gabungan bangun ruang tersebut adalah Yang pertama Setengah dikali 4 P kali R kuadrat Ini adalah rumus luas permukaan bola Ingat Karena hanya setengah Maka setengahnya ditulis di depan atau di awal Maka setengah dikali 4 dikali 22 per 7 dikali 3,5 dikali 3,5 2 kita corek dengan 4 2 dibagi 2 1 4 dibagi 2 2 7 kita corek dengan 3,5 7 dibagi 3,5 2 3,5 dibagi 3,5 1 Maka hasilnya tinggal 22 dikali 3,5 Hasilnya adalah 77 Setengah bola ketemu luas permukaannya 77 Nah sekarang kita hitung luas permukaan kon yang berbentuk kerucut Kita tuliskan rumusnya P dikali R dikali S Di mana P nya kita gunakan 22 per 7 Kemudian R nya atau jari-jarinya ketemu 3,5 Dan S nya atau garis pelukisnya ketemu 15 7 dengan 3,5 kita corek 7 dibagi 3,5 2 3,5 dibagi 3,5 1 Maka 22 dibagi 2 ketemu 11 dikali 15 11 dikali 15 adalah 165 Nah selanjutnya anak-anak Dari gabungan luas permukaan bangun ruang tadi anak-anak Kita jumlahkan Luas permukaan bangun adalah jumlah dari luas setengah bola Ya es krimnya setengah bola Nah dan luas permukaan kerucut anak-anak Con nya itu Begitu ya seperti pada gambar Maka luas permukaan setengah bola ditambah luas permukaan kerucut Yakni 77 ditambah 165 Maka hasilnya adalah 242 Ya jadi luas kain flanel yang dibutuhkan Untuk membuat Es krim 242 cm persegi Rangkuman materi pada pembelajaran kita hari ini adalah Luas permukaan dari sebuah benda padat adalah sebuah ukuran dari jumlah luas yang ditempati permukaan objek Luas permukaan kubus dapat kita tuliskan 6 dikali rusuk dikali rusuk atau bisa juga 6 dikali S kuadrat atau S pangkat 2 Luas permukaan balok adalah 2 dikali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi Rumus luas permukaan lima segitiga adalah luas alas ditambah N dikali luas segitiga sisi tegak atau bisa kita jabarkan setengah dikali alas kali tinggi ditambah 3 kali setengah kali alas sisi tegak dikali tinggi sisi tegak Luas permukaan kerucut Luas permukaan kerucut Luas alas ditambah luas selimut Luas alas P kali R kuadrat ditambah P kali R kali S Atau bisa kita jadikan satu ya Luas permukaan kerucut menjadi P kali R dikali R tambah S Selanjutnya Rumus luas permukaan prisma Secara umum Dapat dituliskan 2 kali luas alas ditambah luas seluruh bidang tegak Namun jika sisi alasnya sama panjang Maka rumusnya dapat ditulis 2 kali luas alas ditambah 3 kali luas salah satu bidang tegak Dan juga bisa ditulis 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi Rumus luas permukaan tabung Rumus luas permukaan tabung Luas alas ditambah luas selimut Luas alasnya 2 dikali P R kuadrat Ditambah luas selimut 2 P R kali T Atau kita bisa menulisnya 2 dikali P R dikali R ditambah T Nah Berikutnya Rumus luas permukaan tabung Tanpa tutup Yakni luas alas ditambah luas selimut Luas alas P R kuadrat Dan luas selimutnya 2 P R kali T Kita bisa menuliskannya P R dikali R ditambah 2 dikali T Nah Yang terakhir Rumus luas permukaan bola Yakni 4 dikali P dikali R pangkat 2 Menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang Sama dengan menghitung volume gabungan bangun ruang anak-anak Gabungan bangun ruang adalah gabungan atau himpitan beberapa bangun ruang Misalnya Balok berhimpit dengan limas Balok berhimpit dengan Kubus Atau Bagian bola Setengah bola Seperempat bola Berhimpit dengan kerucut Dan lain sebagainya Alhamdulillah Hirobilalamin Anak-anak Pembelajaran hari ini Telah usai Hari ini Kita belajar banyak sekali Mengenai Luas permukaan bangun ruang Dan luas permukaan gabungan bangun ruang Serta Penerapannya Dalam kehidupan sehari-hari Pesan dari kami bertiga adalah Anak-anak Harus selalu berusaha ya Pantang menyerah Insya Allah Hari ini Sampean bersusah Susah Namun Kalian semua Pasti akan memetik Buahnya Ingat ada pepatah mengatakan Siapa yang menanam Pasti ia akan memetik Atau memanennya Utlubul ilma Minal mahti Ilal lahti Carilah ilmu Sejak dari boyan Sampai liang lahat anak-anak Artinya Sejak dari kecil Dari boyan ibu Kita sudah Dianjurkan untuk Menuntut ilmu Sampai liang lahat anak-anak Sampai kita meninggal kelak Karena memang Ilmu itu Sangat penting Bagi kita Manusia Oke anak-anak Tetap jaga kesehatan Selamat Belajar Tentang Luas permukaan Gabungan Bangun ruang Sehat-sehat Di rumah Bersama Ayah Bunda Terima kasih Untuk hari ini Kurang lebihnya Mohon maaf Bu Nana Akhiri Salam Sehat selalu Dari Kami Bertiga Bu Siska Bu Nana Dan Bu Erfa Kurang lebihnya Mohon maaf Bu Nana Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buong Buong